Semua persiapan untuk menjalani Club Krimot berikutnya di V23 sudah selesai Termasuk Viver's Mode dan lain-lain kita sudah berhasil rampungkan settingan dan lain-lain udah aman semuanya Jadi video ini gue bakal jelasin nominasi beberapa tim dari La Liga Santander Spanyol yang akan menjadi pilihan Dan aneh bakal menentukan tim apa yang nanti bakal kita tangani untuk series Krimot V23 Club CJM berikutnya Mari Oke jadi setelah penantian cukup lama karena memang prosesnya agak panjang Gue orang yang gak pernah main Viva di PC Tidak pernah mengenal mode sama sekali jadi butuh waktu untuk gue mengenal Untuk gue belajar sedikit dan akhirnya sudah tiba waktunya Jadi ini adalah video dimana gue bakal jelasin 3 tim Lu mungkin udah tau karena ada di thumbnail gitu kan Tapi ini juga bakal jadi video dimana lu harus polling Lu harus memilih menentukan destinasi kita berikutnya Jadi mungkin langsung pada bertanya Kenapa Spanyol? Kenapa gak Perancis? Kenapa gak Italia? Kenapa gak Jerman? Kenapa tidak Inggris? Sudah jelas Yang pertama kenapa tidak Inggris adalah karena kita Rotoglore bakal main di Inggris Jadi kita Rotoglore itu nih saya kasih datu on your planet lagi Jadi untuk Rotoglore itu kita akan main di bulan April Mulai persiapan dan itu bakal sampai ke Oktober 2023 Yes, Persepsi ini udah gue diskusikan bersama warga Timeline ini di atas Jadi waktu kita sekarang itu ngisi yang setelah Ajax itu kan di Oktober November November ke Februari Masih ada crash yang berbayang Nah itu bakal diisi sama salah satu dari 3 tim ini Jadi waktu kita itu sampai Februari Februarinya sih bebas Februari pertangahan bola yang penting pokoknya ya Untuk mulai krimot berikutnya itu mesti di bulan Februari tetap Jadi setelah krimot di La Liga ini akan ada satu krimot lagi nanti Dari Februari sampai April Habis itu baru April pertengahan Kayak April akhir udah mulai persiapan buat Rotoglore Intinya seperti itu timeline CJM untuk tahun ini Untuk era FIFA 23 sebelum berganti nama ke Yesports FC Kira-kira begitu Nah jadi mungkin lo juga masih inget lah ya Karena kita kemarin sempet ngomongin soal Bundesliga RB Leipzig Gue tau gue banyak mengumbar-ngumbar soal itu Banyak gembar-gemborkan kita bakal main di itu Tapi kan lo udah gue jelaskan juga bahwa alasan kenapa gue mau main di Jerman pada waktu itu Di awal FIFA 23 adalah karena memang Jerman Pusatnya real face Banyak banget real face baru di Jerman Termasuk RB Leipzig Nama-nama seperti ngkungku segala macam itu real face semua pak Jadi kayak experience-nya bakal tentu saja gue nyari real face Tapi semuanya berubah Ketika gue akhirnya pindah dari PS5 ke PC Dimana PC gue bisa pake mod Dan ini untuk pertama kalinya bakal liat muka gue avatar manager persis sama Jadi anda bakal ngeliat saat pertandingan gameplay Saya akan marah-marah di pinggir lapangan Dan saya akan marah-marah di pojok kanan bawah video anda Saya ada dua orang nanti Saya di asli dan saya di game Untuk pertama kalinya bakal jadi series ini Kenapa Spanyol? Jerman dan Italia tahun lalu kita baru main Venezia Union Berlin Inggris gue udah bilang gak mungkin Karena kita nanti Rotoglund bakal Inggris Jadi gue gak mau ngulang Dan Perancis Of course Dua tahun berturut-turut Dua tahun lalu Kita mainin Marseille Krimot Jadi udah jelas Terakhir kali gue main series proper Krimot di Spanyol Adalah Sevilla Krimot 2019 Dan sebagian dari lu Warga lama yang ikutin dari waktu itu Mungkin masih mengingat Dan bahkan mungkin sampai sekarang Lu masih ngerasa bahwa itu salah satu series paling membekas Gue gak tau ada apa dengan Sevilla Dan ada apa dengan La Liga dan Spanyol Tapi di gue pun juga sama Gue kalau misalnya dengerin anthem lagunya Sevilla Sampai sekarang gue masih merinding pak Jadi bukan cuma sekedar series gitu loh Kita meninggalkan banyak sekali hal disana Kita mengingat banyak kenangan Meskipun kita sudah pergi dari Ramon Sanchez Pizuan Dan sudah saatnya Waktu itu di FIFA 21 atau 20 Kalau gak salah gue pernah bikin series Barcelona Krimot Tapi itu series live streaming Itu bukan proper Krimot Jadi ini hitungannya sudah 4 tahun dari FIFA 19 3 tahun 4 tahun Gue tidak main di Spanyol Jadi sudah saatnya kita ke La Liga Oke Jadi langsung aja Gue gak mau terlalu banyak Dan ini juga bakal jadi series Krimot pertama Selain main di PC Jadi ini bakal jadi series yang seru banget Gue bener-bener excited banget Gue kemarin udah nanya ke Alif Salah satu modder Pernama Yang ternyata adalah warga CJM Gue minta bantuan dia Apapun timnya nanti Gue udah tanya Siap atau tidak untuk bikin real face Pemain yang masih generic Dia bilang siap Jadi Tidak usah khawatir Apapun timnya Meskipun ntar gue bakal kasih tunjuk juga sih Pemain-mainnya siapa aja udah punya real face Gue pake FIFA Mungkin ada beberapa pemain yang pake Udah dapet real face dari FIFA Tapi ntar Pemain-main yang masih generic Pemain yang muda Yang biasanya kita Jadi males mainin Karena gak punya real face Bisa ditambahin real face sama Alif Aman semuanya itu Gue sudah ditanya ke dia Dan ini juga bakal jadi Krimot pertama Series Krimot pertama Dimana gue akhirnya menjalankan sesuatu yang Waktu udah gue bilang Di video diskusi Inovasi baru CJM Setelah gue kemarin Pertama kali mencoba main football manager Gue ngeliat bahwa ternyata fiturnya Detailnya luar biasa banget Gue akan mencoba tuh gabungin dua game ini Football manager Bagus di segi detail Tapi kurang di sisi visual gameplay Dan FIFA bagus di gameplay Tapi kurang di detail Krimotnya Gue akan gabungkan keduanya Jadi untuk teknisnya seperti apa Ntar mungkin ya Karena ini pilot programnya Bisa dibilang Series Krimot pertama Gue bakal implementasikan hal tersebut Jadi ntar sambil jalan aja Kita coba gaspol Jadi tiga tim Valencia Real Sociedad Dan Athletic Club Atau Athletic Bilbao Tiga tim yang Bisa dibilang mungkin Kecuali Valencia Untuk saat ini ya Tim yang cukup oke di La Liga Jadi kita bisa langsung nargetin Termasuk Athletic Bilbao Dan Real Sociedad Untuk Menggeser dominasi Real Madrid Barcelona Atletico Madrid Kalau Valencia Setau gue tuh Di mid table Di real life sekarang Di La Liga Kalau musim lalu Yang finish paling tinggi itu Real Sociedad Jadi satu-satu tim Dari tiga nominasi ini Yang bakal Memberikan kita Kompetisi Eropa Di musim pertama Adalah Real Sociedad Europa League Sisanya mereka gak main di Eropa Atau gue Mungkin gue salah Tapi seingat gue kayak gitu Jadi Gue bakal kasih liat lu disini Sekarang Materi squadnya Gue udah bikin Tiga save-an kremot Dengan tiga tim tersebut Dan kita akan liat Terus nanti Seperti biasa Pollingnya ada di Twitter Cajam Gue bakal taruh linknya Di deskripsi Dan di Pin komen di bawah Tapi Mohon Dengarkan dulu penjelasan saya Supaya anda tidak Asal pilih Karena anda bakal menentukan Destinasi kita Dan rumah kita Untuk Berapa? Tiga bulan ke depan Sampai Februari pak Gitu ya Jadi kita langsung mulai dulu aja Gue akan gas ke Menu kremotnya Jadi Ini tentu saja Main di PC Menggunakan Viver Jadi gue akan load Yang pertama mungkin kita mulai Dari Atlantik Bibao Ini sebenernya Ini tim yang Udah cukup lama Warga-warga pada minta Gue mainin Karena Ya yang paling Apa ya Paling Harus ditekankan Untuk ditonjolkan Dari tim ini adalah Rules mereka Dimana Mereka tidak boleh Belip main di luar Dari Pemain baski Jadi Untuk lebih Lengkapnya Apa itu Kenapa Seperti itu Ya nanti Kalau misalnya Mau terpilih Klub ini Anda bisa lihat Muka saya Memang ini Saya sengaja bikin Kayak anak orang-orang Lagi ngeles pak Tidak apa-apa ya Untuk jelasnya Ntar kita bakal ada Episode 0 Dimana gue akan Pelajarin sejarahnya Dan gue akan coba Untuk kasih tau ke lu Itu adalah salah satu Feature dari Series Keremot Proper Kita gak cuman sekedar main Kita gak asal-asalan Cuman main gameplay Week in week out Tapi ada sesuatu yang At least gue dapetin Dan lu juga Tentu saja Sebagai yang nonton Informasi yang memang Beneran ada di real life Sama seperti kemarin Kita jalanin Keremot sebelum-sebelum Venezia dan lain-lain Lu jadi sedikit lah Sedikit tau Gue tau Gue bukan orang yang Paling punya informasi Paling pintar di dunia Soalnya bola Tapi gue mau belajar Dan nanti apa Hasil yang gue pelajari Ya akan gue cuman Sampaikan ke lu Termasuk juga sekalian Untuk meningkatkan hype-nya Buat series ini Jadi bener-bener Kayak kita mainin Klub di Keremot Ya Beneran kenal juga Gitu loh sama timnya Oke Jadi nantinya Lu akan ngeliat Pokoknya mulai dari sekarang Sampai semua series Seperti ini Anda bisa liat Itu dia Avatar saya Ditambah lagi dengan Mod yang bisa Mengunlock banyak sekali Outfit Anda bisa liat disini Lu mau ganti Jadi seperti apapun Itu bisa Outfitnya ini Udah ada Banyak sekali Inner topnya 396 Outer topnya Ada 836 pilihan Jadi ini setiap episode Lu mau suruh gue ganti Juga gak masalah Setiap musim Setengah musim Setiap bulan Chill Aman Untuk Customization Cosmetic gitu ya Sekarang kita akan liat Materi pemainnya Untuk Athletic Bilbao Jadi setelah yang tadi gue bilang itu Mungkin juga lu langsung berpikir Wah seru banget bang Berarti Salah tuh keuntungan Dari memainkan series ini adalah Utah Academy Yah betul Kita bakal sangat-sangat fokus Ke Utah Academy Karena apa? Kan kita gak bisa sembarangan beli main Ada aturan itu Ada aturan dimana kita Gak bisa datengin pemain Di luar dari main baske Dan gak banyak pak Pemain-main seperti Ada Gak cuma main Spanyol Jadi baske itu ya Kayak sebuah negara sendiri lah Tapi ada juga kayak Nordnya Perancis Kalau gak salah Yang termasuk ke bagian baske Jadi Ada berapa main Perancis Seperti Anton Griezmann Emerick Laporte Itu eligible Buat didatengin ke Athletic Bilbao Terus ya mantan pemain Athletic Bilbao pun Juga sebenernya banyak Seperti Kepa Itu kan mantan Jadi kayak bisa kita datengin Tapi Untuk materi pemainnya sendiri Ini gue akan kasih lihat ke lu Jadi mungkin Beberapa real face Yang lu gak liat di Viva 23 Yang lu mainkan di konsol Unai Simon Kayaknya mod ini Terus ini ada Nah dia sayang Nah Pemain kayak gini Julen Agir Rezalaba Eh Agir Rezabala Kok merep kayak Kepa Arrizabala agak ya Ya pokoknya Ya tipikal Nama-namanya mirip Makanya kan Ini akan punya real face nanti Akan ditambahkan dengan Bantuan dari Seorang modder Alif Terus ini ada Ini keepernya mantep ini pak Ini kalo misalnya Dua-dua real face Gila Unai Simon Keeper utama Dua keeper muda ini Mantap Terus bahkan Empat Buset Tiga keeper muda Under hero juga Maksud 23 tahun Oke Terus ini Imanol 21 tahun Leftback Lagi out on loan Di Ibar Yaudah Biar cicai Anda pasti tau dia Tapi udah Dulu main tua Balenciaga 34 tahun Yeray 27 tahun Ini gue Martinez Jadi ini Backbacknya Itungannya agak tua Daniel Vivian 22 tahun Real face Sepertinya mod ini Terus ada Starback berusaha 23 tahun Peru Nolascoin Rating 68 Unai Nunes Salah satu Starback yang Mungkin kalo misalnya Kita jalanin Atik Bilbao Krimot Langsung gue recall Ada Aitor Paradise Starback muda Jadi sebenernya Ya lumayan ngerata sih Ini juga masih muda 24 tahun Ada yang tua Ada yang muda Terus De Marcos Udah cukup senior Lakeway 29 tahun Senior Jadi Ya salah satu Yang mesti kita lakukan Di awal ntar Ya mesti nyari Backback muda Mungkin dari Academy Terutama mungkin Fullback Sutterback ada beberapa Yang udah muda Dan udah muda Dan udah ada di squad Cuali si Unai Nunes Yang lagi out on loan Di Saltavigo Tapi tinggal kita recall Tidak ada masalah Terus Ini Ratback 25 tahun Alex Petsha Terus ada Kappa Kappa tuh 30 tahun Ya gila Gue gak rasanya Kappa tuh masih Lu main muda loh Ini apa CDM Benat Pardos Masih muda Terus ikan punya ini Kaptennya 29 tahun Terus ada main muda Real face Ini sudah pasti mod Nico Serano Inilah Aduh ini belum ditambahin Sama muka dari Aleph Yang bakal ntar gue request Personal gitu loh Luis Bilbao Ya ampun Main di Atlantik Bilbao Namanya Luis Bilbao 19 tahun Gokil Oh ini sih banyak banget Main mudanya Ternyata ya Gila 23 tahun Dan di Garcia Ini main senior Fesca 29 Herrera tuh low internetnya statusnya Tinggal kita recall Terus ini Zaraga 23 tahun masih Vencedor Real face 21 tahun Center mid Rating udah 77 Gila gak Ares 20 tahun Pak Pokoknya anggap aja Generic-generic Ntar real face semua lah Ntar kan gue bikin real face Nah ini Nico Williams Tau gue mod ini 19 tahun Real face Ini yang main di Timur Spanyol Si Inyaki nya kan Gak main di Spanyol kan Terus ini Waduh ini mod juga nih Kayaknya Berapa gak dibikin seugal Di gambar mini face-nya ya Asiel Ini Asiel Villa Libre ini Masih 24 tahun Ternyata loh Gila Kayak ini Striker 25 tahun Ini Striker doi ya Terus ada Raul Garcia Tentu saya veteran Ini dia Inyaki Williams Mungkin bakal jadi Striker utama Terus ada Sanchet Striker 22 tahun Real face Sama terakhir ada Juan Artola Jadi materi squad Kira-kira seperti itu Jadi kalau misalnya Lu milih tim ini Nanti akan ada beberapa aturan Kita coba buat Masukin dari Football Manager In fact gue mungkin Bisa kasih lihat ke lu sekarang Kalau saya bisa menemukan Page-nya Jadi ini contoh aja ya Gue gak kasih contoh Buat semuanya Tapi kira-kira Ini adalah salah satu Cara gue akan gabungin Jadi Seperti ini Gue akan coba Buat ngambil di awal Jadi gue mulai save-an Pakai Atletic Bilbao Kalau gak salah sih Atletic Bilbao Bener deh Terus ya Lu akan ngeliat nanti Salatunya itu Lu bisa lihat Ini gue gak gitu keliatan Karena agak kecil Sebentar deh Coba gedein sedikit ya Sebentar Lu bisa lihat Di Ini tuh yang di atas Gue persis ini dari supporter Jadi sedetail itu Football Manager Lu bahkan sampai bisa ngeliat Target dari supporter Bukan cuman board Lu lihat di sisi Sisi kiri Yang bagian kedua Informational objectives Yang paling bawah Poin keempat Cannot sign Non-basket players Itu Itu adalah batasan-batasan Bahkan kita coba buat Implementasikan ke Krimot di FIFA Supaya apa? Supaya gak sembarangan main Gitu loh Gak pake atletic football Lu main Beli pemain dari Inggris Pemain dari ini Beli Mbappe Beli Messi Walah tidak Sama sekali Tentu saja Jadi salah satu Cara paling gampangnya Sebenernya ya Ngirim scout Ke Spanyol Dan ke Perancis Dengan gimmick Yaudah Itu Spanyol lu cuma nyari Pemain basquet Perancisnya juga nyari Di northnya Perancis Yang memang Semuanya pemain basquet Jadi eligible buat kita datengin Jadi Ini series yang bakal menarik Mungkin Lu langsung kayak Waduh Berarti gak bisa sembarangan Datingin main Bahkan nih Kalau misalnya kita temuin pemain di scout Yang di relive Lu mesti nyari Bener-bener mana yang memang Di basquet Karena kalau misalnya Non basquet Kita gak bakal bisa datengin Kita gak akan datengin Jadi terbatas banget pak Kalau misalnya Menurut lu Waduh Akan membatasi Ya jangan pilih Jadi kayak ini Ada kelebihannya sih Gimicnya bagus banget gitu loh Maksudnya kayak Kita gak pernah nanganin tim Yang bener-bener terbatas Kayak gini Pergerakan-pergerakan Sorekan Tapi di sisi lain Lu jadi dipaksa Untuk ngembangin main muda Tapi di sisi Satu ya Lagi juga Kita tidak bisa sembarangan Beli pemain Kalau misalnya Gue tiba-tiba ketemu Dari scouting Pemain Spanyol Yang bagus banget Masih muda dalam belas tahun Misalnya bisa dikasih Dove sama Alif Dari mod Gue gak bisa datengin Kalau dia bukan main basquet Mesti dicari informasinya Dari live Dan itu gak gampang Kadang-kadang Karena ya Kalau misalnya lu cari Sekarang di google Pemain yang punya darah basquet Kebanyakan yang mereka tunjukin Dari pemain-main yang Udah bintang gitu loh Ya tadi yang gue sebutin Kayak Merrick Laporte Griezmann Terus adalah katanya Ada Sangkut pautnya si Siapa bahkan Sampai Gonzalo Higuain ya Terus dulu Forlan Jadi kayak main-main yang udah tua Gitu loh Untuk main mudanya Kebanyakan ada main academy Jadi ini semacam Kayak ya Keren mod academy jenis Jangan pemain yang Ditambahnya udah ada Di squad Plus mungkin itu bisa datengin Mantan main gitu lah Kayak apa segala macam Sebenernya bisa Jadi ada Ada plusnya Ada minusnya Dan ini gue cuman Sebagai contoh aja Ngasih liat liat yang football manager Gitu ya Jadi sekarang kita bisa Geser Untuk objektif segala macam Kayaknya gak perlu gue Kasih liat sekarang lah ya Ntar kita bisa Lihatnya di Saat krimot mulai aja Sama seperti sejarah tim juga Gue gak tidak perlu Kasih liat sekarang Ntar kita bakal Langsung sama-sama liat saja Saat mulai krimotnya Kita belajar sama-sama Yang kedua adalah Real Sociedad Jadi Yang Salah satu yang paling Menarik dari tim ini Adalah tentu saja Musim pertama kita langsung Bakal main di Eropa Di Europa League Kompetisi Eropa Dan segrup sama MU Setau gue Kalau gak salah Sama ya Jadi avatar manager gue Karena ada di game Tentu saja Untuk semua series krimot Seperti itu Itu saya bikin beda lagi kan Avatarnya Terus kalau misalnya Kita liat materi squadnya pun Juga menurut gue Ya ini Kalau lo bandingin Sama tadi Atletic Bilbao Bebas sih nih Lo mau suruh gue datengin pemain Misalnya nih Wah gila bang Kemarin ada main Moroko Yang berbakat banget Masih muda Datengin dah Karena pokoknya gak ada batasan pak Pakai mod Lo mau suruh gue datengin pemain Siapapun Udah gak ada batasannya Mau generik Bisa kita bikin real face Jadi gak ada batasan Lo bisa datengin semua pemain Yang ada di database FIFA Siapapun itu Gak ada urusan Kalau dulu-dulu Main di PS5 Terkadang terhambat itu kan Lo ngasih saran sama pemain Tapi aduh gak real face gitu loh Gue jadi kayak Mohon maaf gitu loh Gue yakin sebenernya Ya gak semua orang Seperti gue Tapi sebagian besar kan Kalau lo ngikutin sejam lama Pasti lo ngerti lah Kayak terlalu maniak real face Memang sih Cuman ya Itu gak bisa bohong gitu loh Ya Nih gini deh Lo liat keeper yang begini nih mukanya Sama misalnya Ramiro Ini dari mod nih real face Pasti lo akan lebih kecerundungan Untuk mainin Ramiro Lebih tinggi dong Dipanding si Zubiaure ini Ya maksudnya Itu gak bisa Gue gak bisa paksain gitu loh Karena itu Itu berpengaruh juga ke mood Ngeliat visual Gimana sih Gue gak bisa jelasin Tapi pokoknya itu berpengaruh Tapi sekarang sudah tidak ada batasan itu Oke Jadi untuk Rausel Shadat Ramiro 27 tahun masih aman Terus ini kipar 25 tahun Sama 20 tahun Dan ini Nah ini untuk Soal mini face Gue gak tau Gue lupa nanya ke Alif Bisa ditambahin atau enggak Mungkin sebenernya bisa Cuman mesti pakai tools lain ya Jadi gue gak tau nih Kalau misalnya mini face ya Kalau misalnya bisa Sebenernya bisa gue tambahin juga sih Model-model begini Karena mungkin ada berapa men muda Yang saya gak punya mini face gitu Dari V23 kan Dan gak ditambahin juga sama Viver Contohnya kayak si Ego Itz Arana ini Kipar 20 tahun Jadi nanti Kalau misalnya bisa Sikat Tapi kalau misalnya gak bisa Yaudah kita jual aja Setiap pemain yang gak punya mini face Karena ya gak worth it juga Ditambahin real face gitu kan Sama kayak model Teo Corbiano DMK dan sesuatu itu Real face Tapi gak punya mini face gitu Agak kurang experience-nya Terus kita lihat Live back-nya Ada Ayhan Munyos Ini 24 tahun Real face Sama Diego Rico 29 tahun Live back cuman 2 ya Center back Igor Zubel Dia ada main yang sangat bagus Terus ada Lenormand 25 tahun Main Perancis Gue gak tau nih mod Atau real face dari Viva ya Modibo Saknan Ini real face loh Ini mod sih Kayaknya 23 tahun Perancis Mantap sekali Ini gilanya muda-muda banget pak Urko Gonzalez 21 tahun masih Elos Tondo ini salah satu main seniornya John Paceko 21 tahun masih Terus ini ke right back Ada Goro Sabel Ini mod Setau gue 25 tahun Rating 77 Mantap Terus ini 23 tahun Alex Sola Right back Bisa main di right mid Left mid Terus ada Ander Martin Masih muda Left mid Left back Roberto Lopez Ini 22 tahun Center mid Ander Guevara Real face Dari Mod Kayaknya John 21 tahun Center mid Ini materi pemainnya sih Lengkap banget tuh gila Kecuali fullback Tapi enggak sih fullback Oke lah Right back 2 Left back 2 Center back banyak Center mid banyak banget ini loh Masih ada Mikkel Merino Masih ada Iara Mendy Mikkel Merino Ini Mikkel Merino masih 26 tahun sih Hitungannya sih Zubi Mendy masih 23 tahun pak Martin Zubi Mendy Terus ada Legend Apa Silva Dan Ya Take Fusa Kubo Ini Ini salah satu real face Favorit gue dari Viver Mod Lo gak ada Mukanya nih Di Viver 23 PS5 Kubo Jadi Ya ini berhubungan sama Jepan Career Mode yang lagi berjalan mungkin Tapi ini Ini main bagus banget sih Dan dari dulu gue gak pernah bisa Pake dia Sebenernya gue dulu pernah pake dia Di series career mode apa ya Gue lupa deh Tapi kan ya dia gak real face kan Jadi Boleh diulang Kalau dulu main gak real face Biasanya gue Menolak untuk ngulang pemain kan Kayak main yang gue beli di series career mode tertentu Gak mau gue beli lagi Tapi kalau misalnya dia dulu gak punya real face Sekarang punya real face Kayak Kubo Ya gak masalah Kita gaspol gitu loh Karena ya dulu kan mukanya kagak ada pak Dan ini real face dari Viver Juga salah satu yang bagus ini Portu Oh lagi di Etafe dia ya Terus ada Bryce Mendez nih 25 tahun Right mid Oh ya ada Zabal Masih 25 tahun Jadi Kalau misalnya real social edad Mungkin daya tariknya adalah Squadnya ini udah Salat yang cukup bagus pak Tapi Tetep masih cukup banyak main mudanya Lihat Robert Navarro Ini mod ini pasti Pemain muda ini 20 tahun masih pak Ini juga Wah anjing sih Real face Bentar deh Ini bukan ada di loop main social edad ya Baren Asia ini Wait Kayaknya loop main social edad deh Eh sorry sorry Pemain Bilbao maksud gue Pindah ke social edad sekarang Loh 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 Ini Baren Asia ini Kalau misalnya pakai social edad kita pakai Kalau pakai Bilbao Kita beli balik Nama-namanya Nama-nama Basque ini Saya so tau sih Tapi ini feeling gue Basque ini Doi Gue dulu inget deh Sempet inget deh Dia pemain Bilbao So tau gue Terus ini left wing Ini striker Waduh real face bro John Caricaburu Real face 19 tahun Ajir Main Spanyol Umar Sadik juga real face 25 tahun Striker dan ya ada rat satu ini Tapi dia itu lagi Kita pinjem dari RB Leipzig ya Emang iya ya Hah? Gue baru tau Sorlo tuh pemain pinjem dari Leipzig Emang iya? Atau Leipzig beli dia Terus dipinjemin balik ke social edad? Kan gue tau dari dulu nih social edad kok Lo tau sendiri kan Ini pemain kayak gimana kan? Ini pemain lengthy Salah tuh yang paling gila pak Terus ada Cho Real face dong 18 tahun Muhammad Ali Cho Pemain Perancis Cing Ini striker 26 tahun Bisa dibikin real face Oke Saya lebih banyak jerit-jerit Di mata pemain real social edad ya Kalian boleh jujur ya Jadi kira-kira itu Untuk FM-nya kayak gimana Gue gak kasih lihat ya Nanti anda Kalo misalnya kita pilihnya ini Kita nanti aja Tapi pokoknya intinya Bidaya tariknya adalah Udah main di Europa League Jadi Karena lo mesti bikin itu juga pak Lo kalo misalnya mau bilang Wah atletik Bilbao seru nih Kita bisa Main pake Pemain akademi Kita bisa kembangin Ini krim mod Target gue sih Minimal 2 musim Jadi gak panjang nih Bukan Roto Glory gitu loh Lo kalo misalnya bener-bener mau Ngembangin main akademi Roto Glory Tapi Kalo misalnya bisa 3 musim bagus 3 musim Kayaknya real social edad perfect Karena di tim udah setengah 3 per 4 jadi Bilbao tuh Bilbao bagus banget Dan gini Bilbao tuh tingkat kesulitan lebih tinggi pak Kenapa? Karena mereka punya idealis istilahnya kan Terbatas banget nih Pergerakan kita di transfer window Bener-bener dibatasi Jadi Kalo misalnya bisa Contohnya Contoh ya Juara La Liga dengan Real Eh dengan Atletik Bilbao Mungkin rasanya akan lebih Satisfying Dibanding juara La Liga dengan Real social edad Oke Jadi itu juga mesti lo masukin ke pertimbangan Tapi ya Pilihan tetap ada di tangan anda Anda yang bebas milih Oke Yang terakhir adalah Valencia Ini lebih ke Menurut gue sih Lebih ke semacam rebuild sih Valencia Dulu-dulu Mungkin 5-10 tahun lalu Adalah tim yang memang Harusnya tuh Top 4 gitu loh Tapi kan semenjak Mereka dulu ganti-ganti pelatih Sempet bahkan si Siapa sih Gary Neville jadi pelatihnya Valencia Menurun Dan ini Tim yang kayak ini Tim seharusnya di atas Tapi sekarang mereka di bawah Gitu loh Dimitable Jadi Tugasnya akan cukup berat Untuk tim ini Meskipun sebenernya Materi pemain mereka udah oke Bisa liatnya Manager saya Avatarnya Diganti lagi bajunya Jadi kita akan liat Materi pemainnya seperti apa Materi pemainnya juga ini Salah tuh yang menurut gue Sebenernya lumayan bagus Makanya agak aneh gitu loh Justru tantangannya adalah Gimana caranya Ini kenapa Kita langsung dikasih modal Keeper muda Georgia Negaranya Namanya Georgie Mabardashvili 21 tahun masih pak Real face di Viver Oke Terus ada Keeper lagi Jauhme Ini Keeper veteran 31 tahun Terus ini Keeper 24 tahun Christian Rivero Jadi Ada satu lagi sih Hererin Tapi Hererin juga udah tua gitu ya Jadi ya sebenernya udah aman banget Dengan Keeper satu ini udah Beres Terus ya Mungkin Mungkin Gue gak bilang pasti Mungkin Ada hubungannya mungkin Keeper Kan kita bebas dong Harusnya nih Gue gak tau sih Gue mesti ngecek di FM ya Jangan-jangan Valencia punya aturan Kebijakan Transwar juga Kayak Atlet Bilbao tadi Tapi kayaknya sih enggak Tapi mungkin kita bisa bikin gimmick Mabardashvili Georgia nih Lu masih tau Masih inget kan Pemain Georgia satu lagi siapa Yang paling terkenal Rat Ratnya Napoli Real face di Viver Rat Skelia Siapa? Kevarat itu Bisa jadi gimmick Keeper Georgia Dia telpon temen yang ngomong Bahasa Georgia Bro gabung sini Datang kita beli Bisa Kalau gak ada batasan Tapi nanti pasti Valencia ada batasan tertentu lah Jadi gak bisa sembarangan juga sih Tapi ya pokoknya bisa lah Karena Georgia juga kan Kaptennya Gaya gitu Gaya ya Yang pemainnya sebenarnya Harusnya menurut gue sih Harusnya starter Di timan Spanyol Tapi karena kemarin Georgia di album Yang bagus banget Jadi ya Keputusan Sang pelatih sudah benar lah Ternyata ya Terus yang ada pemain muda 19 tahun live back Ternyata bakal dibikin real face Tony Lato Mungkin ada yang masih inget Dia Waktu itu Oh di Sevilla waktu itu ya Wait Yang kita beli Tony Lato Itu Sevilla atau bukan ya Jadi main asli Valencia Masih 24 tahun pak Padahal kita udah sempet pake Dulu masih muda banget Dan real face dia udah lama sih Terus ada Gabriel Paulista Veteran ya Terus ini Mukhtar Dia kabin Ntar bakal gue minta Alif Untuk bikinin real face-nya Kalo misalnya yang terpilih tim ini Georgia Science ini berapa 25-25 Centerback Lyon Turki 21 tahun Menarik sekali Ceng Oskazar Oke Ini kalo dibikin real face Keren banget nih pasti Sebenernya generic face-nya gak buruk sih nih Tapi apa itu generic face Oh Centerback 18 tahun Spanyol Christian Muschera Apa itu generic face Keren mood berikutnya Dari kena kenal generic face Bukan hanya pemain yang Tidak punya real face Di tim ini Yang udah ada Tapi kalo misalnya kita bleep main pun Nanti Kayak kemarin di Ajax Billy Mikala Mudrik kan Bleep main gak real face Yaudah bisa ditambahin Karena Real face mode Itu bisa masuk ke Safe and Kremot yang udah berjalan Jadi gak ada masalah Jadi ntar gue mulai episode pertama misalnya Masih banyak yang gak punya real face Tapi ntar bisa aja Itu deh episode 5 Alif udah selesai bikin real face-real face-nya Yang cukup banyak itu Jadi real face semua Jadi aman Gak masalah Safe and Kremot yang udah berjalan Gue gak perlu nunggu Cesar Tarega Cesar Tarega 20 tahun Ini banyak banget main muda ya Ruben Iranzo Oke Ini kalo bikin real face Mantep banget ini pak R.I.comer Tapi ya tentu saja Mesti kayak untuk bisa real face-nya Bener-bener bagus ya Foto-foto pemain di Google tuh masih banyak Dan ya itu kan Ya nantilah Pokoknya gue gak tau lah Alif gimana cara ya Gue juga gak mau terlalu maksa dia Untuk semuanya harus Real face-nya bagus tuh gimana Cuman ya nanti pokoknya intinya Ya kalo misalnya emang ternyata Di materinya cukup Karena pemainan kayak gini kan Gak bisa dipungkirin nih Ruben Iranzo Lo tau atau enggak pemainnya Gak tau pasti kan gue juga gak tau Dan mungkin gak terlalu terkenal Di Google juga gak banyak gitu loh Materi gambarnya Dan itu kan dibutuhkan Untuk bikin real face pemain kan Pemain-main terkenal mah gampang Bikinnya bisa mirip banget gitu loh Karena ya memang ada materinya Ada gambarnya Lo untuk bikin real face di game Lo harus ngeliat gambar Di real face seperti apa kan Jadi ya itu mungkin Bisa jadi pertimbangan Nah ini Korea real face nih Ajar mod ini pak Ini pemain bagus ini 23 tahun Rambutnya mantap pula Pemain Portugal Masih muda Terus ini ada Volcuer 29 tahun Perancis Veteran Josedan Main muda Rightback Centerback Thiago Ribeiro Centerdivorsi midfielder Ini Valencia banyak main Portugal ya 20 tahun ini Terus ini Hugo Guillermo Ini real face Ini pemain yang dibawa ke world cup ini Sama Luis Andrique Di TV Spanyol Di real life CDM Centerback Centermid 22 tahun Masih ada yang spesial Gue jujur gak tau Di siapa tanya Pasti ada yang spesial sama dia Terus masuk ke winger Justin Cliver Ini pemain loan dari Roma Jadi ya Karena kita udah lumayan sering pake dia Termasuk di Marsegi kemarin Jadi mungkin akan kita biarkan Balik aja gitu ya Gak perlu kita permanenin Terus ada Samuel Lino Uh Dibikin real face di Viver bro Pemain Brazil 22 tahun Jing Life mid life wing 75 Nilai kita pinjem dari Atletico Madrid Jadi tinggal dipermanenin aja Capiguera 19 tahun Centermid Terus ada Andrea Wah anjing Main Portugal Real face Centermid 22 tahun Fuck Nah ini dia bro Ini salah tuh yang paling saya sadit ini Main Barcelona main muda real face Nico Gonzalez Bisa kita permanenin kan bro Main tengah ini mantep banget sih Ini udah real face Wah gila sih Ini pecah sih Maksudnya Dari tadi sebenernya Apapun timnya sih Pecah sih Asli Esquirdo Centermid 23 tahun Bisa bikin real face Moriba ini mod Dia juga loan dari RB Leipzig ya Bisa kita permanenin nih pak Bentar nih Moriba tuh udah dulu back ya Karena penjara Centermid dia Ini siapa Urus Racic Ini juga mod kayaknya Banyak banget ya Mod dari Vivernya Centermid divisi Medisville dasar Bia 24 tahun Lagi kita Pinjemin ke Braga Kalo Moriba tuh Lagi kita pinjemin Lagi kita pinjemin dari Leipzig kan Di Valensia Kalo ini lagi kita pinjemin Ini main kita Lagi kita pinjemin ke Braga Jangan bilang real face Aduh anjing ini kalo real face Keren banget nih Koba lain Coin Drendi Main muda Centermid 20 tahun Perancis Emang ada sesuatu dengan Centermid Muda Perancis Gua gak tau kenapa Tapi ini bisa jadi bakat Yang kita coba buat manfaatin Lagi Kita pinjemin kayak Raul Viedo Ini kalo misalnya bisa dibikin Real face nya mantap Pablo Go Ini pemain muda Banyak banget Valensia ya 21 tahun Yunus Musa Pemain yang dibawa sama USA di Relife World Cup Ini Kemarin juga main lu Bagus dia bak Masih 19 tahun Right mid Centermid Diversi midfielder Ini salah satu pemain yang juga Gua sangat-sangat excited sih Terus ada Kasieho juga ini Mod kalo gak salah ya Updatean Ini kalo misalnya gak pake sleeve Dia tattoo nya lengkap 27 tahun Main utama lah Hugo Duro Udah real face di Viver Anjing 77 Ratingnya apa Gila 22 tahun Striker Left mid Terus Diego Lopez Nah ini sama ya Miniface gak ada Oh iya mereka punya Cavani ya Cavani ada disini sekarang Jadi udah ada striker muda Ada striker veterannya Marcos Andre Anjir nih kalo real face nya Jerit barusan pak 25 tahun Striker Left wing Left mid Oke jadi Materi pemainnya kira-kira kaya gitu Lumayan Maksudnya Udah oke banget sih Dari mod Base fever nya Udah banyak banget Pemain-pemain yang real face gitu Lu main-main mudanya Menarik sekali Dan Valencia tuh Gua gak bisa Ngomong kayak tadi misalnya Atleting Bibao Ada daya tariknya adalah Rules basket nya mereka Terus mungkin Toh Sociedad ya Materi pemainnya udah cukup bagus Ditama mereka main di Eropa musim pertama Valencia gue gak bisa nemuin Satu hal yang bener-bener Apa gitu loh Yang mesti jadi daya tarik Cuman ya Gak tau kenapa Gitu loh Gua dari dulu tuh ngeliat Valencia tuh Kayak Sevilla Valencia Jadi Dua tim yang dulu kita pernah Sevilla Gak tau kayak Spesial aja gitu loh Ada sesuatu aja di mereka Saya tidak tau apa Mungkin gara-gara dulu Gua pernah nonton Series screen mode nya si MGH Pake Valencia Jadi kayak membekas sedikit tuh Di gua tuh dulu tuh Jaman-jaman masih ada pareho Anjir jaman dulu pak Gak tau kenapa Tapi pokoknya Valencia tuh Ada-ada sesuatu lah Dan Barusan ngeliat squad nya Ya ini bakal seru banget Jadi Tiga tim ini Masing-masing punya kelebihan Kurangan Tadi yang gua nunjukin Dari page FM nya Football manager nya kan Cuman si Athletic Bilbao doang kan Tapi nanti Untuk Valencia sama Real Sociedad Kalau misalnya emang Kepilih ya Kita bisa lihat juga Jadi pasti akan ada twist-twist lain Dan gak bisa sembarangan juga Tadi gua bilang mungkin Sesama main Georgia Kita bisa jadi datangin si Rat Napoli Ya gak Sembarangan juga mungkin ada aturannya gitu loh Jadi pokoknya Experience screen mode Ini bakal sangat berbeda Apapun pilihan anda Gua bakal dengan senang hati jalanin pak Bakal seru banget Dan gua akan pelajarin tim nya nanti Kita akan coba buat belajar sejarahnya sedikit Kita akan coba buat ngeliat lah Maksudnya kayak Mereka ini apa sih Filosofinya Mainnya gimana Terus ditambah dengan nanti Pengetahuan dari Football Manager Kita bisa ngeliat fans nya Valencia Tuh apa sih Supporternya tuh Visinya apa sih Mau ngeliat kita Finish di atas siapa sih Di La Liga Terus tahun mungkin kita bisa bikin Sejenis kayak Forfit Jadi kalau misalnya gua gagal Ngelakukan air tersebut Misalnya Tansur budget di minus 10 juta euro Atau gimana Gampang itu nanti gua bisa bikin Kita bisa bikin tabel sendiri Untuk nentuin itu Jadi Ya inilah pok bro Keren mode di FIFA 23 PC Membuka semakin banyak dimensi Ditambah lagi kebetulan gua Bikin gimmick dengan Gabungin fitur dari Football Manager Akan sangat-sangat seru Gua gak sabar untuk mulai Jadi gua kasih waktu lu Beberapa hari Gua gak tau 3-4 hari Untuk polling di Twitter Langsung aja klik linknya Di deskripsi Atau di pin komen di bawah Atau yang langsung ke Twitter saja Yang aja Pasti masih ada Di atas-atas Atau mungkin gua pin Jadi Ini adalah konten utama Gua dibilang kemarin bahwa Series Indonesia itu adalah Konten Bukan prioritas Jadi seminggu 3-4 kali Terus Keren mode negara juga Pertama saya akan turun langsung Karena kita udah mulai Keren mode club Karena ya ini adalah Series yang utama selalu Dan memang agak-agak terhenti gitu kan Biasanya tuh gua Setiap FIFA Maksudnya kayak Gua setelah mulai Keren mode pertama Di FIFA tersebut Tahun tersebut Gua akan langsung lanjut ke Keren mode berikutnya Kan udah jelas Udah ditentuin gitu Jadi ada jadwal yang mesti kita ikutin gitu kan Untuk itulah ya Tahun ini gak segitu beda Agak ada break gitu loh Hampir sebulan nih gua breaknya Mungkin dari selesai ayak Sekemarin terakhir kan Jadi Hopefully worth it Karena ya Buat gua pun juga yang Agak-agak gak aptek kan Agak sulit Agak Pengetahuan terbatas Jadi ya Mesti belajar kiri kanan Nyari informasi ini itu Nanya orang Segala macem Untuk akhirnya bisa nyampe di titik ini Dimana gua ngerasa Untuk settingan segala macem Udah aman Urusan soal frame drop Juga udah jauh berkurang Kalo ada pun dikit banget Dan nyaris tidak terasa Grafik gua udah puas Udah oke Terus dari segi mode-nya pun Juga gua udah Ngerasa oke Dengan real face manager Dengan bisa Customize baju Sebanyak itu Terus dengan Nanti kita bisa ganti TV channel Detail-detail kecil Terus mungkin Ya dari segi Gua gak tau Jacket anthem-nya Dari tiga tim ini Mana aja yang ada Di mode yang gua pake Yang dari panda Di twitter Tapi mungkin Salatunya ada Terus untuk real face Juga jelas itu Salatu yang paling besar Real face mode Itu yang paling besar Karena Bakal beda banget Experience-nya bro Ya lu bayanginnya Tadi keeper Valencia Si Giorgio itu Kalo misalnya dia gak real face Lu ngeliatnya kan kayak Beda Pasti beda gitu loh Dan gak bisa dimungkir Itu sesuatu yang ngaruh banget Buat gua Dan sebagian dari lu Jadi Inilah Masalah udah beres Dengan itu Masalah sudah beres Oke Jadi Gua gak sabar untuk mulai Gua juga Gua juga penasaran Ngeliat muka gua sendiri Di pinggir lapangan Bakal aneh banget gitu loh Maksudnya kayak Ngeliat saya pake Bajo-baju yang aneh-aneh Gini aja Gua ngerasa aneh gitu loh Karena Mirip banget Mukanya gitu loh Biar cerita Kalau gak mirip Ini tuh mirip Jadi gua tuh ngerasa Gua jadi ngerasa kayak Gimana sih Pemain bola Kalau misalnya punya Avatarnya di game Saya jadi ngerasain sekarang Karena ini avatar Sekarang di game Dengan mode dari Alif Jadi masih shoutout Buat Viver Dan juga Alif Saya akan bekerja sama-sama Alif Untuk setiap Crear mode mulai dari sekarang Mungkin ntar yang paling besar Route to Glory ya Karena kalau Untuk tim-tim kayak gini Kan udah banyak yang punya Real face Paling gua minta tolong Alif cuma 10 Pemain per Crear mode Tapi ntar Route to Glory Mungkin bisa 30 Pemain sekali mulai series Pak Jadi ya Terima kasih banget Alif Kalau nonton Lipet terus anda Kalau anda nonton Terima kasih banyak Sudah membantu Dan Kita akan segera mulai Pokoknya Selesai polling Jadi Sepertinya cukup Itu dari gua Untuk video penjelasan ini Seperti biasa Tadi gua bikin 10 menit Tapi ternyata saya Saking excitednya Ngeliat real face Malah jadi seru sendiri Jadi 30 menit Tapi ya Tidak masalah Apapun pilihannya Sekali lagi Gua akan sangat enjoy Karena ini bakal jadi Keremot pertama dengan Kombinasi Football Manager Plus Keremot pertama gua Proper dengan FIFA 23 di PC Dan pake mod Jadi Apapun pilihannya Gua rasa akan Experience bakal beda Akan-akan sangat Oke Sangat seru Jadi Anda mungkin bisa kasih saran Kalau misalnya Ada Dari tim yang sudah Mungkin keliatan terpilih Langsung ngomong disini aja Yang apa Karena gua gak yakin Gua akan bikin video berikutnya nih Kalau udah terpilih Mungkin langsung mulai episode 0 Tapi lu bisa pantau di Twitter Biasanya kan kayak Kemarin Jepang Keremot juga Jepang udah dari hari pertama Juga unggul jauh Udah keliatan siapa yang bakal menang Lo mungkin bisa kasih saran Untuk kayak Oke nih bang Gua tau Misalnya kebetulan lu Fans Valencia Dan Valencia unggul nih Udah unggul 60% pak Udah 24 jempoling Udah hampir pasti menang Kalau kayak gitu biasanya sih Ngeliat dari dulu-dulu ya Lu bisa kasih tau Di video ini aja Ntar gua bakal Coba untuk baca komen Meskipun udah laut sehari dua hari ya Gak masalah Gua akan liat lagi Oke gua Fans Valencia Jadi itu aja dari gua Untuk video ini Terima kasih buat kalian sudah nonton Dan sampai jumpa Di episode 0 Keremot Club FIFA 23 CCM berikutnya Setelah Ajax Dari Belanda Kita menuju ke Spanyol Bye semua Sampai jumpa